Shalom keluarga damai yang terkasih Bagaimana suasana menyembut Natal? Pastinya sangat menyenangkan dan sudah direncanakan sebelumnya Ada yang sudah menabung, merencanakan perjalanan, menghias rumah, merencanakan silaturahmi, makanan dan kue-kue yang disiapkan serta banyak lagi Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Allah Bapak yang mengasihi kami, kami mengucap syukur untuk menyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kami Isilah hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat menjalankan hidup kami sesuai dengan firman Amin Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4 Demikianlah firman Tuhan Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna Sejauh ini membacaan firman Tuhan Bulan Desember merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh begitu banyak orang di dunia Ada Christmas karnival, jalan raya dihias dengan aneka pohonatal raksasa di pusat-pusat perbelanjaan Diskon besar akhir tahun, libur panjang, reuni keluarga Dan ini tidak hanya dinikmati oleh orang Kristen saja, tapi juga yang non-Kristen Bagi orang Kristen sendiri, ada perayaan Natal di ibadah-ibadah gereja Ada banyak kesibukan mulai membuat liturgi khusus Lilin dengan warna-warna khusus, dekorasi khusus, souvenir, konsumsi, pen Persembahan paduan suara, drama, kantata, tarian, dan latihan yang sibuk sekali Namun dibalik semua persiapan itu makna sebenarnya dari Natal sudah dilupakan Bahkan dalam kehidupan di keluarga Kristen tidak kalah sibuknya Mempersiapkan kadum, hias pohon Natal, hidangan spesial Natal Lalu anak-anak diajak untuk menunggu Santa Claus yang membagikan kado spesial atau menggantung kaos kaki ini perhatian Sehingga anak-anak pun menantikan kado dan besta-besta itu Dan masih banyak lagi kegeinginan untuk memuaskan diri sendiri Menghibur dengan hal-hal yang fun dan menyenangkan Bapak ibu saudara hal ini membuat kita lupa sebenarnya Natal itu untuk apa dan siapa yang kita rayakan Pernahkah Tuhan yang sedang kita rayakan? Akhir-akhir ini banyak beredar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah benar Kristus dilahirkan pada tanggal 25 Desember Mengingat waktu Desember adalah musim dingin di Bethlehem Dan padang Efratah tentunya tidak memungkinkan gembala bermalam di luar dengan doma-dombanya Jadi apakah benar kita merayakan Natal di bulan Desember? Lalu apakah tradisi lainnya seperti pohon Natal, hiasan-hiasan Natal itu benar semuanya? Ketika saya menyelidiki dan mulai mempelajarinya saya menjadi semakin bingung Mengenai penanggalan dan segala proses menghitungnya Lalu saya mengambil sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Alkitab mengenai bagaimana saya harus memaknai Natal Apa sesungguhnya kepentingan daripada kelahiran Kristus yang kita peringati setiap tahun dalam kehidupan kita? Pertama adalah berita Natal itu menyatakan kalau keselamatan dan hidup kekal yang kita miliki Bukan sesuatu yang kita bisa usahakan dengan kekuatan kita sendiri Tetapi itu adalah anugerah karunia dari Tuhan Allah bagi kehidupan kita Karena itulah Allah mengambil inisiatif untuk berinkartasi dalam bayi Kristus Mengemban misi menyelamatkan manusia Sehingga kelahiran Kristus menjadi penting untuk kita ingat dan rayakan setiap tahun Yang kedua Natal seharusnya membawa kita mengingat kembali Kalau Allah ingin memiliki persekutuan dengan kita Dan kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah melalui hari Natal tersebut Di dalam ayat 2 bacaan kita tadi dikatakan Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu Tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada waktu kita mengingat hari Natal Hal kedua yang Yohanes ajarkan adalah Natal membuat dimungkinkannya adanya persekutuan Antara manusia dengan Tuhan Allah Pada waktu Allah datang ke dalam dunia ini Allah hidup sebagai seorang manusia yang sama seperti diri kita Yang adalah manusia itu menunjukkan bahwa Allah menggendaki sesuatu yang lebih dalam Yaitu relasi dengan kita Dan Dia menanggalkan segala sesuatunya untuk menjalin relasi itu dengan kita Kedua hal penting ini dalam memperingati Natal seharusnya menjadi prioritas kita Sudahkah Natal membuat kita menyadari akan dosa dan ketidakberdayaan kita Untuk menyelamatkan diri sendiri sehingga kita membutuhkan Kristus datang bagi kita Melalui perayaan Natal kita diingatkan bahwa Kristus sudah datang untuk kita Yang kedua Sudahkah Natal membuat kita mengevaluasi kehidupan relasi kita dengan Tuhan Apakah hidup kita dan juga keluarga saudara dan teman kita semakin bersekutu dengan Tuhan Atau malah dijauhkan karena kesibukan Semoga Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya Mari kita berdoa Bapak surgawi di ruang tunggu hati kami engkau menanti Dan menanti Ketika kami bangun dan mulai sibuk engkau menanti Ketika kami bekerja dan terpuru-puru engkau menanti Ketika kami sedih dan terluka engkau menanti Ketika kami bergembira juga engkau menanti Ketika kami lelah dan mengantuk engkau menanti kami Bapak ampunilah kami Roh Kudus tolonglah kami menjadikan Kristus Sebagai prioritas kami setiap saat Dan segera datang kepada Tuhan Juga pada Natal tahun ini Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin